Ya ini dia, luar biasa sekali, inovatif sekali. Ini orang yang sangat inspiratif sekali di mana dia bisa melihat peluang karena saat ini tren pesepeda sangat meningkat sekali dan dia bisa membuat inovasi yaitu membuat limbah menjadi sebuah berkah, menjadi sepeda yang rangkanya itu dari limbah kayu. Betul, jadi tidak hanya terfokus pada nilai ekonominya saja atau bisnisnya, tapi juga ini bisa berdampak baik juga pada lingkungannya. Kita harus tanya nih, gimana sih proses kreatifnya sampai tercipta satu sepeda, satu hal yang bisa digunakan secara masif tapi juga bisa terbuat dari limbah. Nah untuk pembahasnya, kita telah terhubung dengan Bapak Didi Diarsa, selaku pendiri kayu wooden bike. Selamat pagi Pak Didi, apa kabar Pak? Selamat pagi Mas. Selamat pagi. Selamat pagi. Pak Didi, bisa diceritakan Pak ini gimana bisa membuat sepeda tapi rangkanya dari limbah kayu. Ini dapat limbah-limbah kayu ini dari mana Pak? Apakah setiap hari meriset dulu limbah-limbah yang ada di mana, kemudian diambil, baru digarap? Atau seperti apa prosesnya? Ide sebetulnya sangat sederhana bagaimana kita memanfaatkan material-material yang ada di sekitar kita untuk kita bisa bikin satu produk dan jadi satu hal yang menarik sebetulnya karena material itu ada di sekitar kita semuanya Mas. Dan kita bisa memanfaatkan material-material itu seperti apa, kayu talet, seperti apa namanya, kayu jati. Jadi kita bisa memakai itu untuk digunakan sebagai satu material untuk sepeda gitu kan. Nah kita mau coba bikin hasil karya inovasi anak bangsa dan jumlahnya itu di Indonesia banyak sekali kayu limbah itu ribuan hektare. Makanya kita pakai sebagai salah satu material untuk pembuatan sepeda. Baik, Mas Didi kalau dilihat, umumnya sepeda ini berbasis, berbahan dasar itu logam gitu ya, ini diganti dengan material kayu. Ada kelebihan tersendiri tidak sih dari sepeda dengan material jenis ini? Mas Didi bisa dengar suara kami Mas? Ya, ada kelebihan tidak dari material jenis kayu yang digunakan pada sepeda, Mas Didi? Apakah ada kelebihan atau keunikan tersendiri? Baik, sepertinya kami mengalami gangguan. Baik, Mas Didi bisa dengar suara kami Mas? Ya, silakan, silakan. Baik, apa kelebihan dari material kayu yang ada di sepeda yang Mas buat ini? Apakah ada nilai plusnya ya, terbaru yang dari inovasi Mas Didi ini atau seperti apa, Mas? Ya, betul-betul. Pastinya materialnya terbuat dari kayu ya, jarang yang pakai. Terus kemudian kayunya kayu lokal, kita pakai kayu karet. Itu tadi ada ribuan hektare, bahkan jutaan hektare di Indonesia. Jadi materialnya itu sangat banyak sekali dan kita bisa pakai itu kapan saja. Kenapa? Karena karet-karet di Indonesia sudah makin lama makin tua ya. Jadi sudah tidak produktif, terus kemudian daripada dibakar, mendingan kita coba bikin salah satu produk. Dan salah satu produknya adalah sepeda tadi, Mas. Baik, jadi memang sangat unik, bisa juga berdampak positif pada lingkungan. Dan ini satu hal yang mungkin jadi satu gerakan yang bisa di, mungkin bisa ditiru ataupun diteladani oleh orang lain. Dituladkan juga ya. Ada pesan tersendiri nggak, Mas Didi, untuk masyarakat mungkin? Ya, yang pasti ini kita mau coba berkreasi untuk memanfaatkan material yang ada di sekitar kita juga. Karena sebelum kita katakanlah impor atau kita pakai produk orang lain, kita bisa berkreasi. Dan ini Indonesia punya skill, apa namanya, crafting yang sangat bagus sekali, terutama di bidang perkaiban. Dan itu bisa menjadi modal utama kita untuk bisa membuat produk-produk yang keren-keren, Pak. Baik, terima kasih. Jadi kalau membuat produk yang keren, hubung lagi di rumah, saatnya berkreasi. Nah, ini saat pandem ini yang paling tepat untuk kita bisa bikin produk sendiri, Pak. Baik, kita harapkan juga banyak masyarakat yang terinspirasi dari karyanya Mas Didi. Terima kasih Mas Didi sudah berbagi di Halo Indonesia, tetap jaga kesehatan Anda. Dan selamat kembali beraktifitas.